Organisasi kampus dan organdase Kota Palopo yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat Semesta atau FPPRS menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Wali Kota Palopo pada selasa 3 Oktober 2023. Aksi demonstrasi ini diikuti oleh peluhan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palopo. Di depan kantor Wali Kota, para demonstran menyampaikan orasi dan membentangkan poster tuntutan. Mereka juga melakukan aksi teatrikal untuk menarik perhatian publik. Dalam aksi tersebut, para demonstran membawa 8 tuntutan, diantaranya mendesak pemerintah menghentikan tambang ilegal di Luwuk Raya. Mereka juga menuntut penangkapan atas para mafia tanah dan pupuk bersubsidi di Luwuk Raya. Jadi kami dari gerakan Front Perjuangan Rakyat Semesta membawa beberapa isi tuntutan. Yang pertama, tangkap dan penjarakan mafia tanah di Luwuk Raya. Yang kedua, hentikan tambang ilegal dan evaluasi tambang ilegal di Luwuk Raya. Yang ketiga, hentikan pendistribusian pupuk ilegal. Yang keempat, tangkap mafia pupuk bersubsidi. Yang kelima, laksanakan pasal 33.945. Yang keenam, hentikan penyalahgunan alasintan yang tidak tempat sasaran. Yang ketujuh, wujudkan pemerintahan infrastruktur di bidang pendidikan dan juga kesehatan. Yang kedelapan, mendesak pemerintah mendirikan industri gabah di Luwuk Raya yang bersifat yang berbasis kerayatan. Dalam orasinya, koordinator aksi Adi Fadli mengatakan, aksi demonstrasi ini merupakan bentuk kekecewaan masyarakat. Ia menilai bahwa pemerintah daerah dan pusat telah gagal dalam menjalankan tugasnya, sehingga menimbulkan berbagai persoalan di masyarakat. Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh organisasi kampus dan organ dan sekota Palopo ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap berbagai persoalan yang terjadi di Luwuk Raya. Tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh para demonstran juga merupakan hal yang wajar dan perlu segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Adi menegaskan bahwa FPRMS akan terus mengawal tuntutan-tuntutan tersebut. Jika tuntutan tidak ditindaklanjuti, maka FPRMS akan menggalang kekuatan untuk memastikan aksi besar-besaran di kota Palopo. Kalau pihak pemerintah tidak dapat mengejauh antakan apa yang menjadi isi tuntutan, kami akan menggalang kekuatan sebesar-besarnya, menggalang seluruh spektrum-sektrum gerakan agar dapat memastikan bahwa akan terjadi gerakan besar-besar di kota Palopo. Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan berbagai persoalan di Luwuk Raya. Seperti mafia tanah, tambang ilegal, dan pupuk bersubsidi. Jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut, dikhawatirkan akan semakin memperburuk kondisi masyarakat Luwuk Raya. Sul Kifli dan Wahid Haji mengabarkan dari kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.